selanjutnya kita coba latihannya di modul compute ini yang pertama ada 2A yaitu menentukan hasil logaritma dari jumlah nilai untuk setiap mahasiswa jadi dari jumlah nilainya ini nanti kita lihat untuk hasil logaritmanya nilainya berapa oke kita langsung aja ke menu transform compute, nah selalu ada perhitungan sebelumnya, maka kita klik button reset dulu, kita bersihkan jendelanya, nah misalkan target variabelnya adalah nilai underscore log oke nah karena untuk nilai logaritma disini adalah tipenya numeric maka untuk tipen labelnya tidak perlu kita otak-atik karena disini selalu defaultnya adalah numeric expression nah untuk nilai logaritma sendiri kita cari dulu untuk fungsinya dia ada di function group arithmetic kemudian di bawah sini di function and special variable-nya dia ada di bagian ini lg10 oke, bisa kita add ke atas jangan di double click atau di tanda panah ke atas ini nah di bawah ini adalah keterangannya dari si function-nya ini disini adalah lg10 dalam pelurung 6 expression nah ini dia keterangannya hanya 1 saja maka disini hanya bisa menggunakan 1 variable saja mana yang mau kita cari untuk nilai logaritmanya kemudian disini jika dia tipenya numeric dan juga basicnya adalah 10 ya dari lognya ini nah langsung aja tadi adalah dari variable jumlah nilai langsung kita add aja variable jumlah nilainya seperti ini ingat selalu jangan diketikan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan variable-variable yang ada oke, kalau sudah seperti ini langsung kita oke nah maka muncul hasilnya di output untuk perhitungan logaritmanya untuk logika matematisnya untuk hasilnya kita bisa cek di inputnya nah nilainya seperti ini 2, semuanya karena disini nilainya juga 200-an semua nah untuk yang nilai logaritma ini tidak perlu kita hilangkan untuk desimalnya ya karena kalau dihilangkan nanti hasilnya 2 semua jadi biarkan saja ada desimalnya seperti ini oke, next kita coba untuk yang 2B yaitu menentukan sisa pembagian dari jumlah nilai akhirnya tadi dengan 2 oke, jadi yang disini nilai akhirnya tadi kalau misalkan nanti kita bagi dengan 2 hasil sisa pembagiannya berapa jadi kalau misalkan ganjil maka dia sisa 1 kalau genap maka dia sisanya 0 seperti itu oke, kita langsung coba aja menggunakan transform compute nah kita reset dulu misalkan target variable-nya adalah nilai underscore sisa bagi seperti ini nah karena tipenya numeric kita usah otak atik untuk tipe label-nya kemudian untuk function group-nya kita bisa cari di function group aritmatik nah untuk function-nya sendiri untuk sisa pembagian adalah menggunakan mode disini ya nah untuk keterangannya disini untuk mode adalah ada 2 tanda tanya dimana disitu nanti tanda tanya yang pertama digunakan untuk number expression atau untuk variable apa yang mau kita cari sisa pembagiannya kemudian yang kedua tanda tanya yang kedua adalah untuk modulus atau untuk angka berapa yang untuk pembaginya oke jadi tadi sisa pembagian dari variable jumlah nilai ini kita add dulu variable-nya untuk tanda tanya yang di depan untuk tanda tanya yang di belakang adalah untuk modulusnya atau untuk pembaginya tadi mau kita bagi dengan 2 seperti ini kalau sudah kita oke oke sudah terexecute kita lihat hasilnya di inputan nah hasilnya seperti ini ini nilainya 1.00 ya berarti yang 1,00 dan yang disini titik 00 seperti ini nah kalau kurang jelas bisa kita lihat di sheet variable view-nya untuk nilai sisa baginya ini desimalnya kita nolkan saja nah kita lihat lagi untuk data view-nya nah makanya dia akan jadi seperti ini ya jadi dia jadi 1,0,1,0 akan lebih terlihat untuk sisanya jadi kalau disini jumlah nilainya ganjil maka sisanya 1 kalau jumlah nilainya benar maka sisanya 0 oke lanjut untuk yang nomor 2C yaitu menentukan nilai maksimal dan minimal dari ketiga nilai jadi tadi ada tiga nilai yaitu nilai praktek nilai mid dan nilai uas dari setiap mahasiswa nah ini nanti mau kita tentukan untuk nilai maksimalnya berapa dan minimalnya berapa jadi ini satu persatu ya jadi misalkan disini untuk antaza misalkan nilainya ada 80 70 75 maka nanti untuk yang maximize dia akan muncul untuk nilainya yang 80 nilai tertingginya untuk yang minimize nanti akan muncul nilai yang 70 nilai terendahnya oke kita coba aja langsung masuk ke transform compute misalkan kita reset dulu yang pertama kita cari misalkan nilai maksimalnya dulu ya nilai underscore max nah karena dia tipe nya numerik tidak perlu kita otak-hatik untuk tipe labelnya oke kita langsung cari untuk function groupnya dia ada di function statistical nah kemudian disini ada max oke kita bisa add ke atas nah keterangannya untuk max disini ya kurung value koma value dan titik-titik-titik ya jadi disini ada dua tanda tanya dibawahnya keterangannya ada titik-titiknya jadi ini untuk value-nya apa saja atau untuk variable-nya apa saja yang kita inputkan dan bisa lebih dari dua kemudian untuk yang ini bisa numerik maupun string keterangannya oke kita langsung aja tadi dari tiga nilainya yaitu nilai praktek kita bisa add ke atas oke tanda tanya yang kedua kita hapus kita ganti untuk nilai mid nah karena masih ada satu lagi yang kita bandingkan untuk nilai maximize-nya yaitu nilai uas jangan lupa untuk ditambahkan koma untuk memisahkan antara variable yang satu dengan yang lainnya baru kita add untuk nilai uasnya nah seperti ini max nilai praktek nilai mid nilai uas karena kita mau bandingkan dari tiga variable ini nanti nilai tertingginya berapa kalau sudah kita oke oke kita lihat bisa hasilnya di nah disini di inputannya oke bener ya tadi antaza 80 nilai maksimalnya oke sekarang kita coba untuk nilai minimalnya kita compute lagi kita reset dulu nah untuk target variable-nya nilai underscore min untuk nilai minimalnya oke masih di numeric expression untuk function-nya masih sama yaitu ada di bagian function statistical kemudian disini ada min kita add ke atas untuk min disini keterangannya sama dengan yang tadi maximize yaitu value-value titik-titik-titik dia bisa numeric dan juga string jadi disini bisa lebih dari satu variable oke caranya sama persis dengan yang maximize tadi langsung kita banding aja untuk nilai-nilainya ya tadi ada nilai praktek kemudian nilai mid dan jangan lupa kasih tanda koma untuk memisahkan nilai mid dengan nilai was oke seperti ini kalau sudah kita oke nah muncul hasilnya seperti ini kita bisa lihat di inputannya nah ini hasilnya kalau misalkan disini kita tidak membutuhkan decimalnya yang koma 00 ini tinggal kita edit aja di seat variable view seperti biasa untuk decimalnya bisa kita nolkan semua oke kita cek lagi di data viewnya oke hasilnya seperti ini selanjutnya kita coba untuk nomor 3A 3A untuk nilai rata-rata dari setiap mahasiswa oke untuk nilai rata-ratanya kita bisa transform compute kita reset dulu nah untuk nilai rata-ratanya dalam kasus ini ini sebenarnya ada bisa menggunakan 4 cara yang berbeda bisa menggunakan logika matematika biasa menggunakan function maupun mix yaitu function dan juga logika matematika biasa nah ini sudah saya jelaskan juga ketika perkuliahan oke untuk tagliat variable-nya misalkan nilai underscore rata-rata 1 misalkan ini untuk cara yang pertama nah karena dia tipenya numeric tidak perlu kita otak-atik untuk tipe label-nya untuk function-nya ini kita bisa lihat di statistical nah untuk function-nya sendiri adalah min ya disini ada kita add dulu ke atas nah untuk keterangannya disini min koma nom expression koma nom expression titik-titik-titik ya untuk numeric ya nah disini berarti kita bisa lebih dari dua variable yang mau kita inputkan untuk mencari nilai rata-ratanya nah yang disini ketika kita menggunakan function min maka caranya adalah sama ketika kita mencari menggunakan function sum max dan juga min-nya tadi jadi tinggal tiga nilainya tadi ada nilai praktek kita input ke atas kemudian nilai mid kita add ke atas jangan lupa tanda komanya nilai uas nah ini seperti ini untuk ketika kita menggunakan yang function min kalau sudah kita oke nah hasilnya seperti ini untuk rata-ratanya ini untuk cara yang pertama oke menggunakan function min berikutnya transform compute nah ini misalkan untuk cara yang kedua saya reset dulu misalkan untuk nilai underscore rata 2 untuk cara yang kedua untuk cara yang kedua ini adalah misalkan kita menggunakan logika matematika biasa kita ya oke kita bisa pakai ganda kurung disini oke kita bisa menggunakan nilai praktek ditambah nilai mid ditambah dengan nilai uasnya nah seperti ini jadi nilai-nilainya ketiga nilai ini tadi kita jumlahkan dulu kemudian kita bagi bagi yang ini ya untuk logika matematikanya bagi dengan 3 nah seperti ini ini adalah logika matematika biasa kalau sudah kita oke nah maka hasilnya seperti ini sama ya next untuk cara yang ketiga adalah kita reset dulu misalkan nilai underscores rata 3 yang ketiga ini kita mix antara function dengan logika matematika biasa nah functionnya yang kita gunakan dari yang cara sebelumnya tadi yang logika matematika biasa yaitu kita jumlahkan dulu nah functionnya adalah yang penjumlahan dulu misalkan kita pakai function sum ini nah jadi kita jumlahkan dulu nilai prakteknya kemudian nilai mid nya koma jangan lupa nilai was nya nah ini kita jumlahkan dulu kita sum dulu penjumlahannya kalau tadi kan menggunakan logika matematika biasa dengan tambah tambah nah kalau ini pakai function tapi sum kemudian tambah logika matematika biasa yaitu dari sum ini kita bagi dengan 3 seperti ini kalau sudah oke kita bisa lihat hasilnya di inputan nah hasilnya sama juga oke next cara yang terakhir kita bisa transform compute saya reset dulu misalkan nilai underscore rata 4 cara yang keempat ya oke ini juga cara dengan logika matematiknya biasa dan ini yang cukup simple juga jadi misalkan disini tadi kita sudah ada jumlah nilai ya jumlah nilai ini variable dari penjumlahan nilai praktek nilai mid dan nilai was maka kita bisa langsung aja untuk variable jumlah nilainya ini kita bagi dengan 3 nah seperti ini ya karena jumlah nilai tadi dari 3 nilai sudah dijumlahkan tinggal jumlah nilai langsung dibagi 3 oke maka hasilnya seperti ini untuk rata-ratanya dari 4 cara ini sama gitu ya jadi kalau teman-teman tahu fungsinnya bisa menggunakan fungsin atau kalau bingung fungsinnya tapi teman-teman tahu logika matematisnya bisa menggunakan logika matematika biasa seperti ini hasilnya tetap sama-sama logikanya benar 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 terima terima kasih Terima kasih.